Hai baik kita jumpa lagi dengan terjemahin yuk Hai hari ini kita membahas menterjemahkan bab tiga bab tiga buku bahasa Inggris kelas 7 SMP Hai jam berapa sekarang itu judul dari bab bab tiga ini ini ada gambar jam jinding dan juga ada eh kalender jadi kita akan mempelajari tentang Hai menyampaikan waktu menyampaikan tanggal menyampaikan hari dan menyampaikan bulan Hai mengamati dan menanyakan pertanyaan kita akan mempelajari mengucapkan tanggal eh waktu jam Hai ini akan kita lakukan pertama kita akan mendengarkan secara seksama guru kita mengucapkan jam atau waktu yaitu 1 jam 1 siang sekarang jam 1 siang jam 2 siang dan selanjutnya jadi belajar sampai jam 12 kalau waktu secara internasional itu jamnya sampai tangga sampai 24 Hai tanggal jam 1 sampai jam 24 tetapi pengucapannya terkadang hanya sampai 12 aja misal kita jam 9 malam nah seperti itu bukan jam 21 bisa kita juga mengucapkannya tanggal jam jam 21 tetapi juga bisa mengucapkannya jam 9 malam kita akan mengucapkan kita akan mengulangi kata-kata tersebut setelah diucapkan oleh guru satu persatu kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras keras jelas dan benar ini dia secara umum seperti ini tetapi sebenarnya itu sampai jam 24 1234 ini tidak perlu terjemahkan lagi ya sudah jelas kita akan menyebutkan jam makan si benny tiap hari secara oral atau secara langsung pengucapannya kita akan ini akan kita lakukan pertama kita akan mendengarkan secara secara seksama guru kita mengucapkan kalimat-kalimat kedua kita akan mengulangi kalimat-kalimat itu setelah guru satu persatu kemudian kita akan menggambar dengan tangan menggambarnya menggambarkan jam tersebut untuk menunjukkan waktunya kapan nah seperti itu jadi di ucapkan oleh guru nah kita apakah kalau seandainya si guru pak gurunya atau ibu gurunya menyebutkan jam 1 nah kita agak gambar jam 1 nya dimana jarum pendeknya dan jarum panjangnya dimana menunjukkan kemana jarum pendek menunjukkan jam 1 dan jarum panjang menunjukkan ke jam 12 kita akan mengucapkan kalimat tersebut secara keras jelas dan benar sekarang jam 6 pagi waktunya sarapan saya sarapan jam 6 pagi jam 6 jam 3 di pagi hari nah itu artinya silahkan Di mana Jarum pendeknya mengarah Dan jarum panjangnya Mengarah Sekarang Jam 1 siang Siang di sore hari Atau jam 1 siang Waktunya Makan siang Saya akan Makan siang Jam 1 Di siang hari Nah Tunjukkan Mana jarum pendeknya mengarah kemana Jarum panjang mengarah kemana Kalau ini Jarum Pendeknya Kemarah kemana Jarum panjangnya mengarah kemana Sekarang Jam 6 sore Waktunya Makan malam Saya makan malam Oh bukan jam 6 sore 7 7 Sekarang jam 7 sore Waktunya Makan malam Saya Saya Makan malam Jam 7 Jam 7 Di sore hari Nah Jarum pendeknya mengarah kemana Jarum panjangnya mengarah kemana Nah Seperti itu Nah ini tugasnya Kita akan menyampaikan kelas Jam makan Tiap orang Dalam kelompok kita Kita akan Ini yang akan kita lakukan Kita akan bekerja dalam kelompok Pertama Kita akan mengulangi Contoh Pengucapan Waktu beni Makan Setelah guru Jadi setelah guru mengucapkan Kita ucapkan kembali Kedua Kita akan membuat Jadwal Waktu makan kita Di buku catatan Kemudian Masing-masing kita Ya masing-masing kita Akan menuliskan Untuk Menyebutkan Waktu makan Semua orang Di dalam kelompok kita Dalam buku catatan Jadi setelah Disampaikan oleh guru tadi Kita Tanya Masing-masing kelompok Waktu makannya Kapan-kapan saja Misalnya Dalam kelompok itu Ada Berempat Artinya Kita membuat Jam makan Teman-teman kita Yang bertiga orang lagi Nah seperti itu Masing-masing kita Akan menyampaikan Waktu Makan Tiap orang Dalam kelompok kita tersebut Di Kelas Secara oral Kita akan Menggunakan Kamus Kita akan Mengucapkan Kalimat Dan Menggunakan Tanda baca Secara benar Kita akan Mengucapkan Kalimatnya Secara keras Jelas Dan benar juga Itu disini Juga Jika Kita Menghadapi Masalah Atau punya Masalah Bisa juga Kita akan Bertanya Kepada Guru Untuk Minta tolong Nah ini Nomor Nama Jam Makan Pagi Serapan Makan Siang Dan Makan Malam Nah gitu Ini Namanya Si Beni Ini Jam 6 6 Pagi Jam 1 Siang Jam 7 Malam Nah ini Kalau kelompoknya Berenam Anggota Kelompok Artinya Lima Orang Teman Kita Harus Kita Buatkan Nah Setelah itu Kita Buat Kelimatnya Beni Telah Sarapan Di Jam 6 Pagi Dia Sarapan Jam 1 Siang Jam 1 Di Siang Hari Makan Dia makan Siang Di Jam 1 Siang Hari Dia makan Malam Jam 7 Di Malam Atau Sore Hari Nah itu Dulu Sampai Disini Dulu Untuk sesi Ini Silahkan Subscribe Untuk Menambah Semangat Saya Dan Mempercepat Selesainya Terjemahan Buku Ini Sampai Jumpa Ya Men